Hai hai Pinets Gang Guys, kamu pernah gak sih melihat lubang di sekitar telinga kamu seperti ini? Kira-kira kenapa ya bisa ada lubang gitu? Ada yang tau? Lubang di sekitar telinga seperti itu disebut priori cooler sinus guys Melansir Tirto.id, priori cooler sinus disebut juga cacat fisik akibat perkembangan telinga yang gak sempurna Diperkirakan karena sisa evolusi manusia Huhuhuh Selain itu, cacat fisik ini terjadi pada 0,1 hingga 0,9 persen populasi-populasi manusia Umumnya wanita lebih sering terkena kelainan ini guys Kalau kamu bertanya-tanya apakah cacat fisik ini berbahaya? Jawabannya gak sama sekali Asalkan gak ada bakteri yang masuk ke dalam lubang ini Jadi harus tetap dijaga seperti merawat anggota tubuh lainnya ya guys Melansir alodokter.com Kalau kamu yang memiliki cacat fisik ini lalu terinfeksi bakteri Kamu cukup ke dokter yang akan memberikanmu antibiotik pembunuh bakteri tersebut Hmm, kira-kira pinat gengs ada yang punya lubang di telinga seperti ini gak ya? Guys, kamu yang lagi nonton video ini coba cek lengan kanan kamu deh Apa memiliki bekas luka seperti ini? Kira-kira udah bertanya ke orang tua kamu belum bekas luka itu kenapa? Buat kamu yang belum tahu nih, bekas luka di lengan kanan tersebut diakibatkan oleh imunisasi BCG atau Bacillus chalmitigurin Melansir holodeck.com, pemberian vaksin ini dilakukan untuk melindungi anak dari penyakit tuberkulosis yang dapat menyerang paru-paru Jadi ketika kita masih kecil, seorang bayi akan memiliki kekebalan tubuh pasif yang didapat dari ibunya Kekebalan tubuh tersebut akan menurun beberapa bulan setelahnya Untuk itu, perlu diberikan vaksin ini guys Umumnya, pemberian vaksin ini akan dilakukan sekali dalam seumur hidup Guys, siapa dari kalian yang suka nonton tinju? Apakah kamu pernah melihat pembengkakan telinga para petinju ini? Ada banyak petarung yang mempunyai telinga seperti itu guys Mulai dari Habib Nurmagomedov, Alexander Gustafson, James Thompson, hingga Gunnar McGregor Kira-kira kenapa ya guys telinga mereka seperti itu? Melansir suara.com, hal itu diakibatkan oleh pembuluh darah di sekitar telinga pecah atau rusak Hingga darah mengental, gak hanya sekali tetapi beberapa pertandingan guys Makanya bisa sampai kayak gitu Selain itu, telinga yang sering disebut cauliflower atau telinga kembangkol Bisa jadi daya tarik bagi petarung lah Karena meski dapat diobati, tetapi banyak pegulat yang membiarkan pembengkakan tersebut Hmm, mungkin biar jadi jam terbang gitu ya guys Siapa nih guys, diantara kamu yang punya lesung pipit di pipinya? Wah, kalau senyum pasti jadi lebih cakep dong ya It's, tapi katanya selain bikin cakep Di China, lesung pipi jadi simbol keberuntungan lah Waduh, waduh, ada-ada aja ya guys Melansir detik.com, menurut dokter Joel Pesa, seorang ahli bedah plastik Menyebut bahwa lesung pipit di wajah disebabkan oleh otot zygomotikus utama yang lebih pendek daripada ukuran sebenarnya Oleh sebab itu, otot tersebut akan terbelah menjadi dua yang mana nantinya akan terdapat lekukan pada pipi yang kita kenal sebagai lesung pipit Selain itu, melansir doktersehat.com, jumlah orang yang memiliki lesung pipit sebanyak 20% dari total penduduk dunia Hmm, apakah pinat gengs di sini ada yang memiliki lesung pipit ini? Selain di pipi, beberapa orang di dunia ini juga memiliki semacam lesung di dagunya guys Atau umumnya disebut belah dagu Tapi, sepertinya pemiliknya lebih sedikit ya dibanding orang yang memiliki lesung pipi Melansir IDN Times, dagu belah sendiri adalah cacat fisik bawaan yang diwariskan oleh orang tua mereka Umumnya, pemilik dagu belah adalah orang keturunan kaukasi ya guys Selain itu, di Jerman, 10% dari total populasi mereka memiliki dagu belah di wajah mereka Hmm, pantas aja ya jadi makin ganteng dan cantik Nah guys, itulah informasi tentang fakta anggota tubuh unik yang perlu kamu ketahui Thank you for watching, sampai jumpa and have a nice day!